Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will make the rage it. Zinedine Zidane terlihat tersenyum lebar saat Lionel Messi dianggap menyindir Cristiano Ronaldo soal piala dunia. Baru-baru ini, merek apparel olahraga dunia, Adidas, mempertemukan dua ikon sepak bola, Zinedine Zidane, dan Lionel Messi, dalam sebuah wawancara yang bertempat markas, Inter Miami. Dalam kesempatan tersebut, Zidane dan Messi tampak saling melempar pujian serta mengagumi satu sama lain. Dua pemain yang identik, dengan nomor punggung 10 itu, juga berbagi pengalaman mereka masing-masing di ajang, piala dunia. Salah satunya, mereka menyinggung soal sensasi saat mencetak gol di, final piala dunia. Sang superstar Inter Miami, berujar bahwa prestasi itu adalah perasaan terbaik yang pernah dirinya rasakan, selama mencetak gol. Messi, lalu mengatakan bahwa dia dan Zidane, sangat mengetahui sensasi itu, karena pernah melakukannya. Pria berkepala pelontos itu pun, dia merespons pernyataan Messi tersebut, dengan tersenyum lebar, pernyataan Messi tersebut, kemudian viral di media sosial. Banyak yang menyebut, si kutu tengah menyindir seteru abadinya, yaitu Cristiano Ronaldo, yang belum pernah mencetak gol di final, piala dunia. Jangankan mencetak gol, lolos sampai partai puncak turnamen akbar 4 tahunan itu pun CR7 belum pernah. Catatan terbaiknya di piala dunia adalah, membawa Portugal ke semifinal turnamen edisi, 2006. Mencetak gol di final piala dunia adalah, yang terbaik yang bisa didapatkan, bukan, kata Messi, dikutip bolasport.com dari ESPN. Kami berdua bisa mengatakan hal itu, karena pernah melakukannya, tuturnya menambahkan. Zidane, dia tercatat tampil dalam 3 edisi piala dunia, bersama timnas Perancis, yakni 1998, 2002, dan 2006. Edisi 1998 itu, tentu saja menjadi yang paling diingat-ingat, bagi mantan pemain Real Madrid itu. Pasalnya, pada edisi tersebut, Zidane berhasil mengantar Les Bleus merengkut titel juara piala dunia pertama. Di sepanjang turnamen, Zidane juga menjadi inspirasi, hingga mencetak beres alias 2 gol di partai final, kontra Brasil. Sementara itu, Lionel Messi telah ikut dalam 5 edisi piala dunia pada 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Dari seluruh keikut sertaannya tersebut, Messi mencatatkan 26 penampilan, dengan torehan 13 gol, dan 8 asis. Dari 13 gol, 2 di antaranya sangat spesial bagi Sikutu. Pasalnya, 2 gol tersebut diciptakan Messi di final piala dunia 2022. Berkat brace tersebut, Messi akhirnya berhasil merasakan gelar juara piala dunia pertama, atau yang ketiga untuk, Argentina. Tim Tango berhasil menumbangkan Perancis lewat adu penalti 4-2, setelah kedua tim bermain imbang tiga sama, hingga ekstra time. Terima kasih telah menonton!